Intro Selamat pagi Mitra TATV Berbagai informasi tentang ekonomi bisnis akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan Di program TA Business Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Bersama saya Aditya Putra, kita masuk ke informasi ekonomi bisnis Perumbuluk Devri Diy menyatakan stok beras kualitas sedang di gudang bulog saat ini mencapai 12.000 ton Stok tersebut dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar murni di wilayah Diy selama 3 bulan mendatang Dinas Perindustrian, Kooperasi dan Perdagangan Kabupaten Bantul bersama Perumbuluk Devri Diy Kembali menggelar operasi pasar beras murah di desa Poncosari, Kecamatan Serandaan Sebanyak 3 ton beras dengan kualitas sedang disiapkan bulog untuk 600 rumah tangga sasaran Tidak semua warga yang diperbolehkan membeli beras ini Karena hanya warga yang mendapatkan kupon saja yang boleh membeli Pemerintah desa setempat menerapkan aturan ini untuk menghindari aksi borong oleh oknum pedagang atau tengkula Yang nantinya akan kembali menjual beras murah dari bulog Salah satu warga, Sumardi mengaku sangat terbantu dengan kegiatan operasi pasar beras murah yang dilakukan bulog ini Pasalnya tidak semua warga mempunyai lahan pertanian yang sewaktu-waktu masih bisa menyimpan gabah Dengan harga beli 7.400 per kilogram dinilai cukup murah Mengingat harga beras di pasaran saat ini masih cukup mahal Berkisar pada angka 10.000 rupiah per kilogram Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Sumardi mengaku membutuhkan sekitar 25 kilogram beras Sehingga dengan adanya beras murah ini dapat menghemat pengeluaran keluarga Sementara itu, Kepala Perum Bulog di Frey Diy, Langgang Wahyu Dwi Nugroho mengatakan Stok beras di gudang bulog saat ini mencapai 12.000 ton Jumlah itu masih sangat mencukupi untuk kebutuhan operasi pasar di wilayah Diy selama 3 bulan mendatang Di Bantul sendiri, pada tahap pertama operasi pasar mengajukan 23.5 ton Dan pada tahap kedua nanti sebanyak 40 ton Perwanto Bantul, TATV Sudah hampir seminggu ini beberapa kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar di Wonogiri mengalami kelonjakan kenaikan harga Salah satu komoditi yang mengalami kenaikan harga yakni cabai dan bawang merah Bahkan kenaikannya pun hingga mencapai 100% Dari hasil pantauan di lapangan diketahui kenaikan harga cabai dan bawang merah terjadi di beberapa pasar Seperti di pasar Wonogiri Kota Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan hingga 100% Sebelumnya harga cabai rawit merah berada pada kisaran 20 ribu per kilo Kini menjadi 32 ribu per kilo Cabai merah besar dari harga 6 ribu per kilo Kini menjadi 12 ribu per kilo Sementara itu harga bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yakni bawang merah Kenaikan harga bawang merah itu pun mencapai 100% Harga seminggu lalu berada pada kisaran harga 10 ribu per kilo Kini tembus 20 ribu per kilonya Dari pengakuan salah seorang pedagang di pasar Wonogiri Kota menyebutkan Kenaikan harga cabai dan bawang merah tersebut sudah hampir satu minggu ini Menurut dia kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak ada kaitannya dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak atau BBM belum lama ini Kenaikan harga karena dipicu tidak adanya pasokan cabai di pasaran menipis Mengingat pasokan cabai kebanyakan dari luar Wonogiri terang Triani salah seorang pedagang cabai di pasar Wonogiri Kota Sementara itu Sudarmi mengaku khawatir dengan kenaikan harga cabai di pasaran Pasalnya setiap hari dirinya selalu membutuhkan cabai untuk kebutuhan keluarga Ibu sebagai rumah tangga, perasaan kebaratan tidak ada kenaikan harga khususnya lombok ini Ibu setiap hari habis berapa? Ya paling dikit kan beli setengah on Setengah on sekarang 4 setengah Harapan Ibu sebagai pelanggan sendiri gimana? Ya mudah-mudahan kan lomboknya bisa keturun Lombok itu favorit untuk orang-orang Hari kalomboknya sekarang menambil berapa? 80 mas Sebelumnya berapa? 60, 68 Ini berapa hari? Sudah 3 hari 80 Terus jadinya gimana? Omsetnya menurun gak? Ya menurun biasanya belinya 1 per 4 dikurang jadi 1 on Tengah on gitu Terus kualitas perangnya gimana? Ya kualitas perangnya karena musim hujan banyak yang pusat juga Kalau sehari bisa laku berapa? Biasanya juga 50 Wisnu Tripranoto, Wonogiri, TA TV Pemirsa berikut kami sampaikan informasi mengenai harga beberapa barang komoditas Berikut tayangannya Terus kualitas perangnya Terus kualitas perangnya Terima kasih.